Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala mabruti rahmatan lil'alamin Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mentabiakum biihsanin ila yawmiddin amma ba'd Baik, ini perteman kita yang ketujuh Membahas Kitab Manzuma Al-Qawait Al-Faqiyah Karya Al-Sheikh Abdur Rahman Bin Nafir Al-Syidi Rahimahullah wa ta'ala Pada hari ini InsyaAllah wa ta'ala kita akan Memasuki Pembahasan Kaedah yang ke-20 Sesuatu yang dirusak Guna menolak Gangguannya Tidak wajib untuk diganti Ini dalam Bet syair yang ke-31 Berkata penulis Rahimahullah Berkata nazim Wa mutlifu mu'dihi Laysa yadmanu Ba'da addifa'i Billati hiya ahsanu Kata beliau Wa mutlifu mu'dihi Da'orang yang Merusak Apa yang mengganggunya Laysa yadmanu Dia Tidak membayar doman Tidak membayar ganti Ba'da addifa' Billati hiya ahsanu Ba'da addifa' Billati hiya ahsanu Jadi Apa namanya Dicetakan itu Iyanya bersambun Dengan Apa namanya Alif ya Terusnya dipisah Dan Hamzahnya disitu Asalnya pakai Hamzah ya Tapi karena Kofi ya Maka diringankan Karena itu bacanya Billati hiya ahsanu Saya dikatakan Hiya ahsanu Tapi Hiya ahsanu Baik Jadi ini Baid yang ketiga puluh satu Wa mutlifu mu'dihi Laysa yadmanu Ba'da addifa'i Billati hiya ahsanu Di dalam Baid ini Terdapat penjelasan Kaidah Dan ini di urutan Pembahasan kita Sudah kaidah yang ke 20 Ya Jadi kalau ada Sesuatu yang dirusak Yang mengakibatkan Itlaf Mengakibatkan Kerugian Kerusakan Maka Hal tersebut Tidak wajib diganti Kalau memang Dia merusak Atau Mengitlaf Disebabkan Menolak gangguan Orang yang Atau siapa yang merusak Tersebut Iya Dan ini Kaidah Adalah Kaidah Yang dipegang oleh Kebanyakan Pukaha' Sebagai Yang disebut oleh Ibn Kudamah Rahimahullahu Ta'ala Wahada Alladhi Alayhi Akhtarul Pukaha' Nah Kaidah ini Bisa masuk Ke dalam Kaidah La barar Wala birar Di kaidah umumnya Dan juga Bisa masuk Di cabang Kaidah Abdururat Tubihu Al-Mahdurat Iya Yang merupakan Cabang dari Kaidah Al-Taisir Al-Masyakqa Tajirbu Al-Taisir Jadi contohnya Banyak contoh Di dalam Pembahasan ini Iya Di antara Contoh Yang disebutkan Oleh Pukaha' Andai kata Misalnya Atau sebelum Saya berikan contoh Ya Kaidah ini Adalah Kaidah Seperti Yang dikatakan Oleh Bulkudama Dipegang oleh Kebanyakan Ahli Figi Yang Kaidah ini Ditunjukkan Oleh Dalil-Dalil Di antaranya Adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala Wa ma'alal muhsinina Min sadil Tidak ada jalan Untuk Memberikan hukuman Untuk kejeraikan Kepada orang yang Berbuat ihsan Orang yang Berbuat baik Dan orang ini Merusak Karena membela diri Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala Sungguhnya Assabil Jalan Memberikan Hukuman Itu terhadap Orang yang Berbuat Kezaliman Kepada manusia Dan orang yang Melampaui batas Di atas bumi Tanpa kebenaran Iya Dan lebih tegas lagi Dalam hadith Rasulullah Sallallahu Alihi Wa'ala Alihi Wasallam Dalam hadith Imran bin Hussein Tentang Kisah Ya'la bin Munabih Yang dia Bertengkar Dengan orang Lalu Ya Salah seorang Dari keduanya Menggigit Kawannya Kena digigit Lalu Dia membela dirinya Sehingga Dia Tarik Bagian tubuhnya Yang digigit itu Lalu Jatuh lagi Giga orang tersebut Sekarang Kalau jatuh giginya Dia bayar dia Atau tidak Nah Disini Tadi Sallallahu Assalam Memberikan Keputusan Setelah beliau Menugur Beliau berkata Apakah Apakah Salah Salah Dari kalian Menggigit Orang lain Seperti Apa namanya Unta jantan Menggigit Yang lainnya Maka Nabi berkata Tidak ada Dia baginya Sebab Orang ini Menghindar Membela dirinya Dan mengakibatkan Gigi orang tersebut Apa Jatuh Maka tidak ada dia Maka ini Kaedah Bahwa siapa yang Membela dirinya Dari gangguan orang Dan mengakibatkan Adanya kerugian Ya Dan disini kerugiannya Giginya jatuh Maka dia tidak menjamin Tidak mengganti Tidak mengganti Hal tersebut Iya Dan juga diantara Hadid Adalah tentang Orang yang Melihat Ke rumah Orang lain Tanpa idin Maka Kalau misalnya Iya Ditusuk Matanya Kerana dia Melihat Tanpa idin Tersebut Maka disebutkan Di dalam Sebagian hadid Tidak ada Dia baginya Itu Lafad Diluar As-sayhain Dan asal hadid Adanya dalam As-sayhain Baik Maka dari Dalil-dalil ini Para ulama Menjelaskan Benarnya Kaedah ini Dainan dipegang Oleh kebanyakan Ahli fikir Kerana itu Mereka Sebutkan Andai kata Misalnya ada Orang yang Di Terjang oleh Unta Lalu Dia membunuh Unta tersebut Untuk menghindari Gangguannya Maka ini Dia tidak Mengganti Nah Sama dengan Seperti Sapi Misalnya Mengamuk Akhirnya Untuk menghindari Hal tersebut Sapinya Disembeli Maka ini Tidak ada masalah Dia tidak Mengganti Nah Dan demikian pula Kalau misalnya Dia sedang Ihram Lalu dia Diterjang oleh Apa namanya Said Hewan Yang merupakan Said Hewan buruan Maka boleh Dia membunuhnya Walaupun dia sedang Ihram Dan ini Tidak ada Kewajiban Dia membayarkan Farah Dan juga Tidak ada Doman Sebab memang Asalnya Dia apa Dia membela Dirinya sendiri Ya Dari gangguan Hal tersebut Dari gangguan Selainnya Ada pun Kalau misalnya Dia menghilangkan Gangguan Dari dirinya Itu lain lagi Masalahnya Ya Karena itu Dalam hadith Sa'ab bin Ujroh Tentang orang yang Atau tentang Sa'ab bin Ujroh Yang datang Kepada Nabi S.A.W Mengadukan Gangguan Kutu yang Menimpa Kepalanya Sampai Dia datang Kepada Nabi Dan kutu Berjatuhan Dari kepalanya Iya Karena Nabi S.A.W Idinkan Dia untuk Menggundul Kepalanya Tapi Diberi Pilihan Kafarah Ya Kafarah Di dalam Hal ini Baik Jadi disini Dia Mengitlaf Karena Kemaslahatan Dirinya Ya Maka ini Dia Mengganti Jadi Dibidakannya Antara Dua hal Dibidakannya Antara Dua hal Yang pertama Kalau dia Membela dirinya Dan Mengakibatkan Perugian Maka ini Dia mengganti Atau tidak Dia tidak Mengganti Ini kaide yang disebut Oleh penulis Tapi Kalau perugian Itu terjadi Karena Dia menolak Bahaya dari dirinya Sendiri Gangguan pada dirinya Maka Ini dia Mengganti Baik Selesai sudah ya Pembahasan tentang Kaide ini Dan ini kaide yang Bermanfaat Disebutkan oleh Para ulama Sejumlah cabang Pembahasan Setelah itu Beliau berpindah Kepada Beberapa Kaide Yang berkaitan Dengan Al-Fab Al-Umum Lafad-lafad Umum Ya dan ini Sebenarnya Kaide-kaide Pembahasannya Lebih banyak Dibahas Di kalangan Ulama usul fikih Tapi ahli fikih Juga membahasnya Karena dia memang Dari Hal yang menentukan Fikih pada Sejumlah Permasalahan Atau pada banyak Permasalahan Tapi kalau dari sisi Lebih tepat Dia pembahasannya Dimana Di pembahasan Usul fikih Baik Dan tentang Al-Fab Al-Umum ini Lafad-lafad Umum Disini penulis Rahimahullah Dalam empat Bait syair Beliau menyebutkan Lima Lafad Umum Lima Al-Fab Al-Umum Dan ini beliau Meniru Ibn Kudama Di dalam kitab Al-Rawbah Beliau juga hanya Menyebutkan Lima Dan lafad-lafad Umum ini Sebenarnya banyak Bukan hanya Lima saya Bahkan Al-Qarafi Disebutkan Bahawa beliau Menulis Tentang Lafad-lafad Umum Dan beliau Sampai Menyebutkan Dua ratus Lima puluh Lafad Umum Hanya saja Al-Lalai Juga Beliau punya Kitab Tentang Al-Fad Umum Beliau mengatakan Bahwa Apa yang disebut Al-Qarafi Itu kembali Kepada Tiga hal Kembali Kepada Tiga hal Ada Lafad Umum Seperti Yang beliau Sebutkan Yang kedua Ada Lafad Umum Tapi Hanya cabang Dari sebuah Lafad Seperti Beliau Sebulkan Misalnya Al-Jami Ajma Jam'a Itu mirip Tapi beliau Menyebutkan Setiap Lafad Kemudian Yang ketiga Ada Sejumlah Lafad Umum Disebut Al-Qarafi Itu silam pendapat Di kalangan Ahli fikir Dah diusul Apakah dia Memberikan Ifadat Umum Atau tidak Yang jelas Masalah Lafad Lafad Umum Ini banyak Jumlanya Banyak Jumlahnya Dan disini penulis Dalam empat Beit syair Beliau hanya Menyebutkan Lima hal Ya Karena disini Empat Beit syair Karena itu Di Apa namanya Penyebutan Pembahasan Kita terangkan Hal tersebut Pada empat Kaedah Atau pada Lima Kaedah Ya Kaedah yang pertama Pada Kaedah yang Kedua puluh Satu Alif Damlam Pada Suatu kalimat Memberi makna Umum Alif Dalam Kalau dalam bahasa Arab Kalau Huruf Dia berpisah Maka disebut Nama huruf itu Dikatakan Alif Ba Ta Nah ini Kedua berpisah Tapi Kalau dia Bersambung Seperti Al Dibaca Al Dibaca Bersambung Tidak dibaca Alif Lam Tidak Kecuali Kalau pakai Waw Al-alif Wal-lam Itu baru Dan Masalah Tapi kalau dia Sambung Dibaca Al Langsung Ya Itu kaedahnya Disebut oleh Bidu Hisham Di dalam Bungudu Baik Jadi kaedah yang pertama Kaedah yang ke-21 Dan ini kaedah dari Al-Fadul Umum Alif Dam Lam Pada suatu kalimat Memberi Mana Umum Ya Memberi Mana Umum Baik Alif Dam Lam Itu Ada Tiga jenis Ya Yang pertama Adalah Alif Lam Yang Disebut Sebagai Alif Lam Al-Jinsia Dan ini Yang memberi Mana Umum Sebab dia Menjelaskan Mana Al-Jins Mana jenis Ya Baik Memberi Mana Al-Jins Kemudian Yang kedua Dan tentang Masalah Alif Lam Al-Jins Ini kita akan Terangkan lagi Nanti ya Kemudian Yang kedua Ada Alif Lam Namanya Lil Ahad Ada Alif Lam Lil Ahad Dan yang ketiga Ada namanya Alif Lam Libayan Al-Jins Libayan Al-Jins Ini tiga jenis Alif Lam Yang memberi Lafad Umum Itu adalah Alif Lam Al-Jins Ada pun Alif Lam Lil Ahad Yang tergantung Ahadnya Kembali kemana Kalau Ahadnya Kembali kepada Umum Maka dia Bermana Umum Kalau dia Kembali kepada Khusus Bermana Khusus Maka dia Makananya Khusus Ya Ada pun Alif Lam Libayan Al-Jins Ini dia Yang memberi Makna Umum Misalnya Seorang berkata At-tabi'i Khairun Min tabi'i Tabi'i Iya Atau Ar-Rijalu Khairun Minan Nisa Laki' 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 Lebih baik Daripada Perempuan Pakai Alif Lam Ini Alif Lam Penjelasan Apa Penjelasan Jins Tidak bisa Bermakna Umum Karena itu Tidak boleh dikatakan Bahwa Umumnya Seluruh Laki-Laki Satu persatunya Itu pasti Lebih baik Daripada Perempuan sebab terbukti ada perempuan yang lebih baik daripada apa? laki-laki, tapi ini hanya penjelasan jenis secara umum bahwa jenis laki-laki secara umum itu lebih baik daripada apa? daripada perempuan jelas ya jadi alif lam yang sifatnya libayan iljis itu tidak memberikan ifadatul umum karena itu yang perlu kita detailkan disini alif lam yang sifatnya liistikraq al-jinsiyah atau bermakna al-jinsiyah alif lam al-jinsiyah alif lam al-jinsiyah ini memberi ifadatul umum dia masuk pada tiga hal yang pertama dia masuk kepada isim jama' seperti al-mu'minuna, al-muslimuna, al-rijal kemudian yang kedua masuk ke dalam nama-nama jenis seperti air al-mak ya, al-bayt atau masuk kepada apa namanya, jenis seperti jual-beli al-akad, al-bayt kemudian yang ketiga dia masuk alif lam, dia masuk ke dalam isim mufrat ya, as-sariku wa s-sariqatu laki-laki dan perempuannya mencuri ini alif lam al-jinsiyah seluruh laki-laki dan perempuan yang mencuri hukumnya adalah faqta'u a'idiya'uma ya, suruh memotong tangannya al-zaniya'atu wa s-sani fa jilidu perempuan dan laki-laki yang berzina cambuklah alif lam disini pada al-zaniya dan al-zani ini adalah alif lam al-jinsiyah memberikan ifadah apa? ifadah al-umum baik kemudian yang kedua ada alif lam dia bermakna al-ahad ad-dikri alif lam lil-ahad ad-dikri dan alif lam lil-ahad ad-dikri itu terbagi tiga atau afwan ya alif lam al-ahad sahaja alif lam yang kedua adalah alif lam al-ahad lil-ahad alif lam lil-ahad itu terbagi berapa? terbagi tiga ada alif lam lil-ahad ad-dikri dan ada alif lam lil-ahad ad-dihni dan ada alif lam lil-ahad ad-dikri ya contoh alif lam lil-ahad ad-dikri adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asau fir'auna fa'asau fir'aunu ar-rasulan maka disebutkan bahwa kami mengutus kepada kalian rasulan soalan rasul di nakira ya sebagaimana telah diutus kepada fir'aun rasulan jadi sebut telah diutus kepada fir'aun soalan rasul fa'asau fir'auna fa'asau fir'aun ur-rasul kemudian si fir'aun durhaka kepada rasul rasul yang kedua disini pakai alif lam sudah karena ini maksud adalah siapa? rasul yang disebut tadi yang baru saja tadi disebut di ayat sebelumnya ayatul lil-ahad ad-dikri namanya jelas ya? ya kalau misalnya ada apa namanya ustad tadi bicara enggak pula tadi ustad hadir memberi ceramah kemudian saya katakan bahwa apa yang dikatakan ustad tadi itu benar maka ustad disini adalah alif lam disitu apa yang dikatakan oleh al-ustad tadi pakai alif lam maksudnya atau saya sebut bahwa ustad hadir berkata begini ya terus saya katakan apa yang dikatakan ustad tersebut adalah apa? benar maka alif lam disitu walaupun tidak disebut siapa nama ustadnya tapi yang dimaksudkan yang disebut tadi baik ini contoh alif lam lil-ahad ad-dikri kalau al-kuduri alif lam untuk siapa yang hadir ada tamu seorang lelaki maka saya berkata kepada apa namanya keluarga di rumah akrim al-rajul ya muliakanlah tamu itu jadi maksudnya tamu yang sedang hadir disitu itu yang dimuliakan orang yang ada disitu walaupun kata al-rajul umum tapi dia pakai alif lam maksudnya orang yang ada disitu maka disini dia tidak bermakna apa? tidak bermakna umum tapi bermakna khusus untuk orang itu saja itu al-kuduri namanya ada alif lam yang ketiga alif lam lil-ahad li-ahad ad-dikri ya nah jika dikatakan kepala negara berkata begini ya kuala al-ra'is al-ra'is disini siapa? orang sudah tahu presiden ya ya jadi di benak orang sudah tahu siapa ini maksud dengan al-ra'is yaitu alif lam lil-ahad ad-dikri jadi kalau dari sisi hukum asal alif lam lil-ahad ini dia tidak memberi ifadah umum kecuali kalau pada apa yang dia kembali kepadanya umum maka dia juga maknanya umum jelas ya nah ada kata disebut manusia misalnya berkata manusia ya dan itu manusia sifatnya umum jelas ya kemudian diulangi lagi penyebutannya dan manusia itu berkata begini maka disini dia bermakna umum sebab memang asalnya dia kembali kepada hal yang apa? hal yang umum jadi kalau dari sisi ukuran dasar alif lam lil-ahad dia tidak memberi ifadah umum baik selesai sudah ya tentang mana alif lam ini ini dibahasakan oleh penulis kata beliau al-tufidul kullatil umumi fil-jam'i wal-ifradi kal-alimi dan al itu memberikan ya al memberikan seluruh maksudnya seluruh nama yang dimasuki oleh al itu memberikan makna al-umum makna umum fil-jam'i wal-ifradi pada isim jama' atau isim mufrat memberikan makna umum mufrat seperti apakah al-alim seperti al-alim ya tapi ini al-alim disini contoh yang disuat oleh penulis nama Allah al-alim yang maha mengetahui ya beliau disyarahnya beliau bawakan beberapa nama asma'ul khusna dan beliau terangkan bahwa al-alim ya Allah maha mengetahui mempunyai sifat ilmu yang luas tidak ada batasannya dan seterusnya dari penjelasan nama al-alim ya namun disini perlu sebagian para ulama menganggap bahwa ini perlu diperiksa kembali dijadikan sebagai contoh al-alim sebab alif lam disini bukan bermakna lil-jins ya tapi dia penjelasan apa alif lam yang bermakna lil-ahad ya karena ini nama untuk siapa untuk Allah subhanahu wa ta'ala ya yang bermakna umum bukan alif lamnya tapi yang bermakna umum adalah namanya sebab dia dari sigur mubala dari asma al-musyabbaha yang memberikan makna apa makna umum jadi nama al-alim itu sendiri memberi makna umum bukan alif lamnya jelas ya baik jadi ini kaedah yang ke-21 tentang alif lam kemudian kata beliau ini kaedah yang ke-22 sifat nakirah pada konteks larangan atau nafian memberi makna umum ya memberi makna umum ya dalam bahasa Arab ada yang disebut ma'rifah dan ada yang disebut apa makna umum nakirah oke ya ma'rifah itu dikenal dengan tanda-tanda tanda-tanda ma'rifah ada alif lam ada al-ilafah ada al-isnadu ilaih dan selainnya ada tanda-tanda apa ma'rifah kalau tidak ada tanda ma'rifahnya berarti dia disebut apa disebut nakirah baik nakirah kalau dia datang di posisi penafian ini kata syih memberikan makna apa memberikan makna umum ya memberikan makna umum demikian pula kalau dia berada di posisi apa penafian atau pelarangan dalam posisi pelarangan jadi ada nafi dan ada nahi pelarangan dan penafian baik iya dalil untuk kaida ini iya adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia dianggap telah masuk islam dan dijamin dan dijamin untuknya apa sorga iya sebab pada kalimat la ilaha illallah disitu la ilaha illallah adalah nakirah dalam siyak an-nafi iya dalam konteks penafian maka dia bermana umum karena kapan seseorang telah menafikan seluruh yang diibadahi kecuali Allah maka dia telah benar apa keislamannya ya karena itu ini diantara hujah yang menunjukkan bahwa kaida ini adalah berjalan ya dikenal di dalam bahasa Arab dan di dalam syariat digunakan di dalam syariat digunakan contoh nakirah dalam syariat an-nafi iya dalam konteks penafian iya tadi kita sudah beri contoh ya la ilaha illallah dalam contoh lain tidaklah kami mengutus sebelummu wain nabi muhammad mir rasul rasulin disini apa nakirah ya walaupun dia datang dalam bentuk mufrat tapi kalau diartikan ini dengan makna apa makna umum artinya tidak ada soalan rasul pun yang diutus sebelummu kalau dibahasakan dengan bahasa lain seluruh rasul yang diutus sebelummu itu semuanya menyuruhkan apa menyuruhkan kepada tauhid jelas ya perhatikan makna bagaimana ia memberikan makna umum iya kemudian auki siakin nahi demikian pula kalau dia berada di siak an-nahi di konteks larangan seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala falatadu'u ma'allahi ahadan jangan kalian beribadah kepada siapapun bersama Allah ahadan disini nakirah dalam konteks larangan jangan kalian beribadah kepada siapapun jadi segala siapapun umum semuanya ya dilarang beribadah kepadanya bersama Allah subhanahu wa ta'ala baik makna karena dia umum masuk di dalamnya para malaikat para nabi wali-wali ya pepohonan pebatuan bintang berhala semuanya masuk di dalamnya tidak ada yang terkecuali nak boleh beribadah kepada siapapun bersama Allah subhanahu wa ta'ala ini perhatikan ya di dalam memperhatikan di dalam memahami lafad-lafad sehingga seorang itu bisa memetik pendalilan dari kandungan lafad itu baik kemudian nakirah itu sendiri ada di bentuk yang lain selain dari annafi dan naba annahi ada juga nakirah fisiyaki al-istifham al-inkari iya ini juga bermakna umum kalau ada nakirah di posisi pertanyaan yang bersifat pengingkaran maka ini juga memberi makna umum seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala hal ta'lamu lahu samiyah ya apakah kalian tahu bahwa ada tandingan bagi Allah sini pertanyaan sifatnya pengingkaran samiyah di sini dia nakirah di konteks istifham al-inkari karena itu masuk bermakna umum ya siapa saja tandingan apa saja apakah kalian tahu siapa saja bisa menjadi tandingan bagi Allah jawabannya apa tidak ada sebab ini konteks pengingkaran karena itu kalau kita bahasakan bebas tidak ada seorang pun tidak ada apapun yang bisa menandingi Allah subhanahu wa ta'ala itu kalau dibahasakan bebas istifham al-inkari kemudian dari nakirah juga yang bermakna umum kalau dia berada di siat asyart di posisi pensyaratan di posisi apa pensyaratan seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala wa in ahadun minal musyriki nastajaraka faajirku hatta yasmak kalam Allah kalau seorang dari kaum musyriki meminta perlindungan kepadamu maka berilah perlindungan sampai dia mendengar firman Allah nah ini ayat berkaitan dengan orang musyrik orang kafir dari luar negeri islam dia ingin masuk ke negeri islam ingin mempelajari Al-Quran mendengarkan Al-Quran kalau dia minta jaminan keamanan perlindungan maka diperintah untuk memberikan perlindungan supaya dia masuk ini posisi siapa yang dilungi oleh negara apakah itu tamu-tamu negara atau turis-turis atau yang masuk semisal dengannya ini masuk dalam kondes apa ayat dan disini ahadun umum ya karena dia di konteks apa nakira berada di konteks apa konteks pensyaratan ya karena itu dia bermana umum siapa saja ya dari orang-orang kafir ya apakah dari ahlul kitab atau dari kaum musyrikin baik selesai sudah kaedah yang ke 22 kemudian kaedah yang ke 23 ma dan man memberi makna umum iya kata beliau rahimah kallahu ta'ala kada kada wama tufidani ma'a kull al-umumi ya ukhayya fasmaa kata beliau kada kada demikian pula man wama ini dua apa apa namanya isim ya atau dua frasa yang kita akan terangkan nanti bahwa ada yang ismiya dan ada yang harfiya mandama tufidani ma'a keduanya memberikan ifada yang sama yaitu kullal umum semuanya memberi makna keumuman ya ukhayya wahis saudaraku fasmaa dengarkanlah baik jadi sekarang beliau masuk menjelaskan tentang lafat mandanaba dan ma ir man dan ma jadi man ini dia memberikan ifadah umum ya apakah mannya dalam bentuk syartia pensyaratan atau mannya dalam bentuk mausula atau mannya dalam bentuk istifhan ya dalam bentuk pensyaratan contohnya faman faman amal mithqala daratin apa khairan iarah ya barang siapa yang beramal walaupun sebesar darah dia beramal kebaikan walaupun sebesar darah iarah dia akan melihat kebaikan itu khairan disini ya atau man disini faman ya faman dia masuk di konteks apa di konteks syarat ya maka ini bermakna umum apa saja yang diamalkan oleh seorang ya dari amalan kebaikan itu pasti dia akan apa dia akan melihatnya akan melihatnya pada hari kiamat ya demikian pula di kelanjutan ayat wama ya'mal niqala naratin syarran apa yarah dan barang siapa yang beramal walaupun satu biji darah kejalaikan dia akan melihatnya baik kemudian man juga kadang dia bermakna musul musul bermakna alladhi ya seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yistakbirun dan milik Allah lah yang berada di langit dan di bumi dan yang berada di sisinya la yistakbirun mereka semuanya tidak ada yang bersombor nah dari sini man bermakna musul memberi mana umum seluruh yang di langit dan siapa yang berada di sisi Allah semuanya tunjuk kepada Allah taat kepadanya dan tidak bersombong kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang ketiga man juga kadang bermakna istifham ya dan ini bermakna umum seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya ini bermakna umum jadi siapa saja yang ingin memberi syafaat yang memberi syafaat semuanya itu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala semuanya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala baik kemudian kata beliau kata kaman wama demikian pula ma'ah demikian pula ma'ah ya ma'ah ini ada harfiah dan ada apa ada ismiah ya dan ma'ah yang memberi mana umum itu kalau dia ismiah kalau dia ismiah iya dia sebagai isim apakah dalam konteks syarat seperti ma'ah wa ma'ataf'alu min khairin ya'lamkulloh dan apa yang kau lakukan dari kebaikan Allah pasti mengetahuinya jadi ini bermakna umum apa saja yang kalian lakukan semuanya pasti Allah mengetahuinya atau dia isim istifham wa ma'atilka diyaminika ya musa apa itu yang beraih di tangan muhae musa jadi tanya apa yang beraih tangannya ini pertanyaan bermakna umum sebab ma'anya adalah apa istifham demikian pula kalau ma'ah bermakna musul isim musul seperti lillahi ma'fis samawati wa ma'fil ars milik Allah yang berada di langit dan yang berada di mana di bumi baik ini semuanya bermakna al-umum ya ada pun ma' yang sifatnya harfiah ini tidak bermakna apa tidak bermakna umum baik jadi selesai sudah disini pembahasan kada 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 perhatikan bahasa penulis ya kada 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 ini tasgir dari akhi ya dia tasgir dan tasgir itu banyak fungsinya dalam bahasa Arab salah satunya adalah untuk menunjukkan rahmat dan kasih sayang ya jadi kalau dikatakan ya akhi itu menunjukkan kecintaannya kepada saudaranya tapi kalau dikatakan ya ukhay misalkan-makan itu saudara saudaranya lebih mudah dan biasanya kakak lebih sayang kepada apa kepada adiknya nah sehingga ditasgir dengan bentuk apa menunjukkan kakak lebih sayang ya dan ini dari kebaikan akhlab menulis ya rahimah allahu ta'ala beliau menyuruh orang yang membaca mambruma ini padahal orang-orang tersebut adalah orang yang mengambil istifadah dari mambruma beliau dan beliau sebut dengan ya ukhay wahai saudaraku fasma'ah dengarkanlah kemudian berikutnya kaedah yang ke apa ya kaedah yang ke 24 isi mufrad yang disandarkan bermakna umum memberi makna umum kata beliau wa mitluhul mufradu it yudhafu tabham hudita rujda ma yudhafu iya demikian pula isi mufrad apabila disandarkan iya isi mufrad kalau dia disandarkan maka ini memberikan ifadah al-umum memberikan ifadah al-umum iya seperti misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa min Allah ni'mat apapun yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah bukan ya itu ayat lain wa intaudu ni'matallahi latuh suha kalau kalian menghitung ni'mat Allah kalian tidak akan mampu untuk apa menjumlahnya jadi ni'mat disandarkan kepada lafdul jalala maka disini memberikan ifadah apa ifadah umum iya demikian pula kalau dia dalam isim jama isim dalam bentuk jama tapi dirafakan disandarkan iya seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala yusikum allahu fi awladikum Allah memberi wasiat kepada kalian tentang awladikum anak-anak kalian awlad disandarkan kepada kalian ini memberikan mana umum seluruh anak-anak kalian ya karena itu berdasarkan dengan keumuman ayat Fatima radiallahu ta'ala anha beliau datang kepada Abu Bakr as-siddiq iya beliau datang kepada Abu Bakr as-siddiq meminta apa meminta pembagian warisannya karena ini masuk di dalam keumuman apa ayat hanya saya keumuman ayat ini tidak berlaku untuk Fatima karena Abu Bakr membawakan delil bahwa Nabi SAW bersabda inna ma'asyara al-anbiya la nuris sungguhnya kami para Nabi tidak mewarisi atau tidak mewariskan matarakna sadaqah apa yang kami tinggalkan adalah sadaqah ya jadi hadit ini membatasi keumuman pada apa pada ayat nah yang jelas dari konteks ayat dipahami oleh para sahabat seperti Fatima dipahami bahwa itu bermana apa itu bermana umum baik iya selesai sudah tentang apa namanya kaida ini kemudian yang terakhir adalah kata seluruhnya ya dan ini sebenarnya harusnya kita muraikan ya dari awal baik syair didahulukan dia penyebutannya sebab dia disebut dibait yang pertama tadi yaitu pada ucapan penulis wa'al tufidhanil kul al itu memberi ifadah seperti al kul seperti kata seluruhnya fil umum dalam mana dalam mana umum ini harusnya dikedepankan ya di kaida yang ke-25 ini harusnya dipasang di kaida ke-22 sisa diganti saja ya sebab dia disebutkan dibait yang pertama al kul nah kata kul ini memberikan makna apa mana umum ya ini dimalum ya seluruh yang mengandung makna kul seluruhnya itu memberikan makna umum sebab kul itu sendiri artinya apa artinya seluruhnya ya artinya seluruhnya baik jadi itu penegasan menunjukkan makna umum bahkan al juaini dalam al burhan dia berkata bahwa kul ini akwa al fadil umum kid dalalan umum dia adalah lafaq umum yang paling kuat menunjukkan makna apa makna umum ya santafirman Allah subhanahu wa ta'ala kullu nafsin da'iqatul maut setiap jiwa pasti merasakan apa kematian kul seluruhnya tidak ada yang apa namanya terkecualikan baik selesai sudah disini lima dari al fadil umum ya dan tadi saya sebutkannya bahwa lima ini dibatasi oleh penulis menyebut lima karena ibn kudama di dalam ar-raudah beliau hanya menyebut berapa menyebut lima baik dan al fadil umum lebih daripada itu selesai sudah kaedah yang ke dua puluh lima kita berpindah sekarang kepada kaedah yang ke dua puluh enam iya kata beliau rahimahullah walayatimmul hukmu hatta tajitami' kullu syuruti walmawani' tertafi' walmawani' disukun ya untuk kofianya untuk wazan syairnya walmawani' tertafi' kata beliau walayatimmul hukmu hukum itu tidak akan sempurna hatta tajitami' kullu syurut sampai setiap syarat itu berkumpul walmawani' tertafi' dan mawani'nya penghalangnya hilang nah baik ini kair yang ke dua puluh enam suatu hukum berlaku bila syarat-syaratnya terpenuhi dan penghalang-penghalangnya telah apa telah hilang iya jadi suatu hukum dikatakan dia berlaku sempurna sebagai hukum yang berjalan kalau terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya dan hilang penghalang-penghalangnya iya dan ini kaedah yang sangat bermanfaat sekali kaedah ini iya ini termasuk kaedah-kaedah umum yang masuk dalam banyak pembahasan apa fikir iya dan dari kaedah ini iya diambil manfaat yang sangat besar diambil manfaat yang sangat besar ya karena itu suatu ibadah suatu akad muamalah suatu perkara apa saya tidak dianggap syah kecuali kalau syarat-syaratnya terpenuhi dan mawani'nya telah hilang wudu misalnya wudu itu tidak akan syah kecuali terpenuhi syarat-syarat wudu iya terpenuhi syarat-syarat dan ketentuan wudu dan hilang mawani'nya penghalang-penghalangnya iya dia datangkan syarat wudu dengan dia melakukan wudu itu dari awal sampai akhirnya dan hilang mawani'nya tidak ada hadas padanya dia tidak junuh nah barulah dia dikatakan apa berudu demikian pula sholat sholat tidak syah kecuali kalau terpenuhi apa syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya iya hilang penghalang-penghalangnya kalau dia misalnya sudah sholat di waktunya sudah sholat menghadap kiblat dan seterusnya dari syarat-syarat sholat dipenuhi juga rukun-rukun yang merupakan keabsahan sholatnya terpenuhi hal ini hilang mawani' iya hilang penghalangnya misalnya dia sholat dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan dia tidak waras dan seterusnya mawani' hilang maka terpenuhi apa syarat ini sholatnya pun menjadi syah nah demikian pula warisan ya warisan itu tidak akan didapatkan oleh seorang kecuali kalau terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang apa mawani'nya ya sebab kewarisan dimiliki syarat dia sebagai ahli waris ada dan hilang mawani'nya ya hilang penghalangnya ya tidak dia lakukan suatu hal yang menghalangi menyebabkan dia terhalangi mendapatkan warisan ya seperti dia membunuh atau dia seperti dia seorang budak atau dia apa namanya kasir berbeda agama ya jadi kalau syarat terpenuhi dan mawani' sudah hilang warisan berlaku nah baik demikian pula hukum terhadap seorang itu dikafirkan atau tidak ini harus terpenuhi apa syarat-syarat dan harus hilang mawani'nya ya harus terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang mawani'nya karena itu disyaratkan al-ilm ya dan disyaratkan apa al-ikhtiar dan disyaratkan al-amd kesengajaan dan disyaratkan adamul ta'wil as-sa'i ini syarat dalam taksir dan harus hilang mawani'nya mawani'nya kebalikan dari empat penghalang taksir kejahilan ya al-khata al-ikrah dan ta'wil as-sa'i jelasnya demikian pula doa dia terima doa kecuali kalau apa terpenuhi syarat-syaratnya hilang penghalang-penghalangnya ya syarat doa mustayabah ada banyak ya diantaranya 10 yang disebut oleh Ibn Juma'ah kata beliau kalau syurut doa'il mustayab ilana ashrun biha bashir da'i bi-iflahi taharatun wa salatun ma'hum anadamun waktun khusyukun wahusna dhaniyasahi wahillu qutin wa'alla yuda'a bima'asihatin wasmun yunasiwu makrunun bi-ilhahi 10 syarat doa mustayabah bertaharah membaca salawat ada penyesalan di waktu waktu mustayabah berdoa dengan khusyuk dia berbaik sangka kemudian dari makanan yang halal dia tidak berdoa dengan kemaksiatan dia memakai nama yang mencocoki disertai dengan ilha 10 syarat hilang kalau ada mawani'nya penghalan dari doa seperti dia makan dari makanan yang haram pakai ini tidak dikabulkan doanya seperti dalam hadith Abu Huraya riwayat muslim thumma dakar al-rajula yutilu safara ash'ata aghbar yamuddi yadehi ilas sama ya rab ya rab ya rab wa mataamuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa guziya bilharam faanna yustayabu lahu nah dia surah lelaki melakukan perjalanan di waktu safar tempat termasuk tempat mustayabah berdoa ash'ata aghbar ini posisinya bukan posisi sembarangan sebab di kondisi yang seperti ini itu lebih ya menyebabkan doa itu dikabulkan di kondisi dia penuh dengan debu rambutnya awtan ya dan Nabi Musa alaihissalam ketika beliau lari dari kerjaran piraun beliau berada di pohon beliau mengeluhkan keadaannya kepada Allah ya Allah saya terhadap nikmat musakir ya dan beliau pun berdoa kepada Allah jelasnya dan ini sebab-sebab dari sebab istijabah tapi tidak dikabulkan kenapa makanannya haram minumannya haram pakaiannya haram ya dia tumbuh dari hal yang haram bagaimana mungkin bisa dikabulkan ya baik demikian pula keberkahan berkaitu ada syarat-syaratnya ada mawani'nya kalau terpenuhi syarat-syarat keberkahan kan turun untuknya keberkahan kalau penghalangnya apa namanya hilang maka hilang maka akan terpenuhi keberkahan tersebut apabila ada penghalang dari keberkahan dia tidak akan mendapatkannya nah demikian pula tauhid tauhid ada syarat-syaratnya ada apa ada mawani'nya jadi harus terpenuhi syarat-syarat hilang mawani' baru tauhidnya tauhidnya benar tauhidnya benar terpenuhi semua syurut tauhid ilmun ikhlas wa sidiku kama mahabbatin wal inqiyadi wal kubul ilaha wa zidasa minuha wa huwal kufranu min kabima siwal ilahi minal asya'i qada uliha itu syarat-syarat dari syarat tauhid ya kalau terpenuhi syarat ini dan hilang mawani' dari penghalang-penghalangnya yang merupakan kebalikan dari syarat-syarat tersebut maka dia dikatakan orang yang bertauhid benar ucapan la ilaha illallahnya baik dan ini kaedah tentunya banyak sekali cabang-cabangnya ya banyak sekali cabang-cabangnya dan ini kaedah yang sangat bermanfaat sekali kaedah yang sangat bermanfaat jadi sebuah hukum itu berlaku kalau syarat terpenuhi dan penghalangnya telah hilang penghalangnya telah hilang iya baik syarat itu dua macam iya ada syurut sikha dan ada syurut wujub ada syarat kesahhihan dan ada syarat kewajiban iya ada syarat kesahhihan dan ada syarat apa kewajiban pahara misalnya itu syarat syahnya sholat iya ada pun tamis ini syarat wajibnya dia wajib wuduk wajib sholat kapan kalau dia memajis iya baik kemudian mawane iya mawane itu juga ada pembagiannya bisa dibagi menjadi tiga ada mawane penghalang penghalang dari awal sampai akhir dia penghalang iya seperti penyusuan karena adanya hubungan antara dua orang sebagai saudara susuan ini penghalang untuk keduanya melakukan apa akad nikah ya maka nikahnya tidak boleh dari awal sampai akhirnya tidak boleh dia nikah ini mawane pada seluruhnya yang kedua ada mawane penghalang di awal saja penghalang di awal tapi tidak menghalangi keseluruhan contoh melakukan contoh nikah di mana saat ikhram jadi ikhram ini penghalang untuk melakukan nikah tapi penghalangnya adalah penghalang apa ya memulai nikah akad nikah ada pun kalau dia sudah menikah dia punya istri maka nikahnya tetap syah walaupun dia sudah dia sudah ikhram tidak membatalkan nikah jadi ini penghalang hanya di awal saja nah dan ada penghalang dia hanya menghalangi keterusan bukan menghalangi permulaan ya seperti talak rajai ya talak rajai ini hanya menghalangi keterusan ya ada pun kalau dia ingin rujuk dia boleh rujuk jelas ya awal nikahnya tetap ada karena itu perempuan yang ditalak sebagai talak reji dengan talak rajai itu masih di dihukumi status dari apa dari suami yang mentalaknya kalau dia masih di masa iddah masih di masa iddah baik ini pembagian lihat tentang almawani nah rincian kaidahnya apa yang telah kita sebutkan tadi ya selesai sudah pembahasan ini dan ini dia cair yang ke-36 terdapat di dalamnya kaidah yang ke-26 iya kemudian kata beliau rahimahullah dalam kaidah berikutnya dan ini kaidah yang keberapa ke-27 kata beliau pelaku pelaku suatu hal yang dibolehkan berhak untuk mendapatkan haknya iya jadi kalau dia sudah beramal dengan sebuah amalan dia sudah mengerjakan sebuah amalan maka dia berhak untuk mendapatkan iya upah atau haknya di belakang amalan tersebut di belakang amalan tersebut iya dan ini kaidah juga bisa dicabangkan dari kaidah pokok yang telah berlalu tentang al-urf i'malul urf atau al-adamu hakkama dari kaidah umum baik iya jadi apabila seseorang dia sudah melakukan sebuah pekerjaan yang dibolehkan iya hal yang dibolehkan dia melakukan pekerjaan dan dia sudah mengerjakan pekerjaan tersebut maka dia berhak untuk apa berhak untuk mendapatkan hasil dari pekerjaan itu iya apa yang dia dapatkan atau apa yang diberikan dari pekerjaan itu apakah hal tersebut berkaitan dengan pahala di dunia upah di dunia ataupun berkaitan dengan pahala di akhirat nah jadi ini kaidah adalah kaidah yang berlaku umum pada hak Allah maupun hak manusia hak hamba baik jadi siapa yang sudah melakukan dikir pagi maka dia berhak mendapatkan apa pahala dari dikirnya nah siapa yang telah menuneikan amanah kerjaan yang diberikan kepadanya maka dia berhak untuk apa mendapatkan upahnya seorang perempuan apabila dia sudah dinikahi maka dia berhak untuk mendapatkan apa mendapatkan maharnya ya seorang apa penjual apabila telah seorang pembeli apabila dia telah menyerahkan ya atau seorang apa namanya yang dijadikan sebagai wakil untuk menjualkan barang apabila dia sudah menunaikan amanah tersebut maka dia berhak untuk mendapatkan apa upahnya baik ini contoh-contoh dan dalil untuk kaidah ini dimaklumi dalam kebituan ayat-ayat umum ya dalam hadith Rasulullah diantaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya ayuhal ladina amanu awfu bil uqud faya orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad ini ayat diantara ayat-ayat yang jamiah yang merupakan kairah pokok di pembahasan yang berkaitan dengan uqud ya jadi diperintah untuk memenuhi segala jenis akad segala jenis akad ya kalau dia sudah bikin akad kerja dan dia sudah tunaikan kerja tersebut hal tersebut perkara yang dibolehkan itu maka dia berhak untuk mendapatkan imbalannya berhak untuk mendapatkan buah dari amalan yang dikerjakan nah dan juga Nabi SAW memerintah untuk memberikan pekerja diberikan upahnya apa yang layak baginya ya dan ini tentunya pendalilannya banyak sekali dan ini adalah diantara kaedah yang berlaku di banyak pembahasan baik seorang nadir wakaf apabila dia dipercayakan untuk memegang sebuah wakaf maka nadir ini kalau dia mengerjakan seluruh amalan yang ditugaskan baginya secara sempurna maka dia berhak untuk mendapatkan upah dari apa yang dia kerjakan tersebut sebagai seorang nadir wakaf ini baik jadi ini kandungan dari kaedah ya makna yang dimaksudkan dari kaedah ini kalau ada yang membaca misalnya syarah sebagian ceritakan syarah sebab Syekh Abdur Rahman bin Nasir al-Siddiq beliau mensyarah kaedah-kaedah ini dengan syarah yang ringkas dan ceritakan syarahnya ada beberapa ceritakan ada sebagian ceritakan yang kalau kita baca syarah dari Syekh disini kelihatan agak berbeda dengan apa yang saya terangkan tadi nah tapi di sebagian ceritakan itu bagus ya sebab dibangun di atas apa namanya usul penulis ya seperti ceritakan syarah yang dibaca kepada Syekh Abdallah Ibn Akhil itu bagus ya dan juga kalau digandingkan pembahasan syarah becayir ini dengan kaedah yang ke-44 yang disebutkan oleh Syekh di bukunya yang lain di kawait dan usul jamiah di kaedah yang ke-44 maka makna yang dimaksud oleh Syekh di dalam kaedah ini sangat jelas ya bahwa seorang itu berhak mendapatkan upahnya imbalannya apabila dia sudah sudah menunaikan kewajiban amalannya baik selesai sudah di sini pembahasan untuk kaedah yang keberapa 27 berikutnya di kaedah yang ke 28 dan kaedah yang ke 28 ini iya kaedah yang ke 28 ini dan kaedah yang ke 29 ini dua bit syair saya sudah ingatkan ya di awal pelajaran bahwa ini tidak disebut pada sebagian cetakan nah namun kita di pelajaran ini menyebutkan dua bit syair ini sebab itu yang ada di usul di apa namanya pokok atau sumber ya penulisan penulis dengan tulisan tangannya sendiri nah di dalam matan yang saya berikan di sini yang kita pakai ini ini dicocokkan dari cetakan-cetakan ya ada cetakan almimia darlmimia itu dicocokkan dengan tulisan tangan syekh sendiri ya kemudian juga kita cocokkan dengan cetakan yang ditaktik oleh Nasir al-Ajmi yang ditakdim oleh syekh Abdullah bin Abdelaziz Ibn Akhil ini juga dari cetakan yang paling bagus nah baik untuk ukuran wazan-wazannya dan penulisan wazan itu kita cocokkan dengan beberapa cetakan dan beberapa syarah sebabnya mensyarah buku ini sangat banyak sekali mensyarah buku ini ada syarah secara tertulis ada syarah secara apa secara terkam iya dan tentunya pembahasan kami dan fikir ya sumber bacaan dan rujukan itu buku-bukunya dimaklumi buku-bukunya dimaklumi ya tapi seorang penonton ilmu kalau dia ingin mendalami sebuah cabang ilmu ya pertama dia mengambil ilmu tersebut dari seorang guru kemudian yang kedua kalau dia ingin maju lagi dia baca syarah-syarah yang berkaitan dengan ilmu yang dia pelajari ya jadi syarah khusus untuk kitab yang dia pelajari kemudian yang ketiga dia cocokkan dengan buku-buku yang menjelaskan seputar ilmu itu nah ini baru akan lengkap apa pemahamannya iya akan lengkap pemahamannya nah kalau dia misalnya kurang dalam hal ini maka mungkin sebagian sudut dari apa yang harusnya dia pahami akan ada kekurangan juga baik kata beliau rahimahullah dalam becair berikutnya iya kata beliau kata beliau dan sebagian dari yang makmur sebagian dari yang diperintah yuf'alu dikerjakan insyaqqa fi'lu sa'iril makmur kalau memang berat mengerjakan seluruh yang diperintah itu iya kalau memang berat mengerjakan seluruh yang diperintah nah disini beliau membawakan sebuah kaedah tentang apabila ada sebuah perintah iya dan orang tersebut tidak bisa melaksanakan semua perintah itu iya tidak bisa melaksanakan sebuah perintah tersebut maka dia disyariatkan untuk mengerjakan perintah itu sesuai dengan apa kemampuannya sesuai dengan apa yang dia mampu di dalamnya baik inilah kaedah yang ke 28 sebuah suatu perintah sebagiannya tetap dilaksanakan bisa bila keseluruhannya tidak mungkin apa dilaksanakan baik ini kaedah diambil dari ayat fattakullaha mastata' bertakwal kepada Allah sesuai dengan apa kemampuan kalian dan juga diambil dari hadith yang telah kita bacakan di beberapa kaedah sebelumnya kali tabu kharir al-muttafaq alaih wa ma'amartukum bihi fa'atum minhu mastafa'atum apa yang aku perintah kalian dengannya maka lakukanlah hal tersebut sesuai dengan kemampuan kalian baik para pukoha menyebutkan bahwa hal yang diperintah itu hal yang diperintah terbagi tiga perkara yang diperintah terbagi berapa terbagi tiga yang pertama iya apabila hal yang diperintah tidak bisa dilaksanakan seluruhnya maka dia kerjakan apa yang mampu dia kerjakan dari perintah tidak bisa dilaksanakan seluruhnya maka dia kerjakan apa yang mampu dia kerjakan dari perintah tersebut apa yang diperintah contoh sholat kalau dia tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri boleh dia sholat dalam keadaan apa dalam keadaan duduk dia tidak mampu dalam keadaan duduk maka dia boleh sholat dalam keadaan apa dalam keadaan berbaring dan demikian seterusnya baik contoh seseorang yang telah ada kewajiban zakat harusnya dikeluarkan zakatnya tapi berhubung karena suatu hal akhirnya kewajibannya dia tidak bisa langsung mengeluarkan seluruhnya maka disini kalau dia tidak bisa langsung mengeluarkan seluruhnya dia keluarkan apa keluarkan sebagiannya dia keluarkan sebagiannya ini contoh-contoh ya dan cabang-cabang masalah ini banyak di pembahasan fikir kemudian yang kedua ada yang dari perintah kalau sebagiannya tidak bisa dilakukan maka gugur apa gugur seluruhnya gugur seluruhnya contoh puasa kalau ada yang tidak bisa puasa satu hari penuh apakah disyariatkan dia puasa setengah hari tidak puasa setengah hari tidak dianggap apa syah maka gugur apa gugur seluruhnya iya baik karena itu tidak dikenal ya disyariat kisah namanya puasa setengah hari kecuali untuk anak-anak kecil yang dilatih apa ya berpuasa baik kemudian yang ke itu yang kedua jadi yang kedua ada yang kalau sudah gugur sebagian dia sudah gugur seluruhnya sama ada kalau misalnya suruh baik kap farah kap farah membiarkan seorang budak ya atau dia kap farahnya berpuasa dua bulan berturut-turut oh saya tidak mampu dua bulan berturut-turut saya hanya mampu satu pekan ya ini boleh atau tidak jawabannya tidak sebab kap farahnya diikat dengan apa dua bulan jadi kalau dia hanya mampu dua pekan saja maka ini namanya dia tidak punya kemampuan dia tidak punya kemampuan baik yang ketiga ya yang ketiga ada percara ada perintah itu antara dua hal ini ya antara dua hal ini jadi kalau dipandang ya mungkin bisa masuk kepada yang pertama dan mungkin bisa masuk kepada apa yang kedua contohnya mandi ya sekarang kalau seorang tidak mampu mandi junuk cara lengkap apakah disyariatkan dia wuduk saya apakah disyariatkan dia wuduk saya jawabannya iya kalau dia wuduk saya disyariatkan dia wuduk saya karena Nabi SAW mengajurkan orang yang junuk dan ingin tidur dia apa dia beruduk ini dalam masalah disyariatkan beruduknya ada pun mengangkat hadasnya dia tetap kalau tidak mampu mandi dia apa dia bertayammum ya jadi karena itu sebagian ahli fiqh berkata kalau dia tidak mampu mandi dia beruduk setelah itu dia mengambil pasir dan bertayammum barulah dia sholat jelasnya baik wuduk bagaimana kalau dia tidak mampu seluruhnya beruduk apakah dia cukup apa cuci tangan saja misalnya cuci kaki saja iya ini dalam memandang hal ini ini ada apa namanya teradud di kalangan para ulama sebab memang ya dalam masalah wuduk ini apakah dia ibadah yang bisa dipisah-pisah atau dia ibadah yang lengkap satu kesatuan ya dan lebih terakhirnya yang terakhir ini adalah lengkap satu kesatuan ya kalau tidak bisa maka dia pindah kemana ke tayammum baik ini secara umum ya pembagian yang disebut oleh ahli fiqh kalau binur rajab beliau lebih detail lagi ya dalam kaedah yang ke-8 dari kawait beliau beliau merinci pembahasan ini dan beliau bagi pembahasan menjadi 4 nah menjadi 4 baik yang pertama binur rajab sebutkan yang diperintah itu kewajiban yang diperintah ada sesuatu yang tidak mampu dilakukan dan dia bukan perkara yang dimaksudkan pada datnya seperti seorang membaca ya di dalam membaca itu diperintah untuk apa menggerak kaldisan ya karena itu orang yang mampu menggerak kaldisannya membaca dan dia tidak gerakkan itu tidak dianggap membaca kalau di dalam apa solat sebab kira'ah secara bahasa ya adalah seorang menggerakkan apa lisan nya baik jadi kalau dia tidak mampu karena misalnya ya dia asalnya tidak mampu membaca ya apa tetap dia gerak-gerakkan lisan padahal dia tidak mampu apa membaca orang bisu misalnya dia tidak mampu membaca ya suruh baca lpa hati hajuan tidak ada yang dia bisa baca walaupun dihafal misalnya tapi disini dia tidak disyariatkan menggerakkan apa menggerakkan lisan nya gugur kewajiban ini yang kedua ada kewajiban yang ikut kepada selainnya ya kewajiban yang ikut kepada selainnya ini dibagi dua oleh Ibn Rajab dibagi menjadi dua ada kewajiban yang sifatnya ikhtial ya untuk mewujudkan keberadaannya nah baik karena itu contoh yang pertama ini kalau misalnya ya seseorang dipotong tangannya sampai ke sikunya terpotong tangan sampai ke siku apakah dia wajib mencuci tangan dia wajib mencuci tangan atau tidak tidak karena tangannya apa tidak ada jadi kewajiban mengikut mencuci ini dia ikut kemana karena tangan itu ada baik ya siku dicuci atau tidak disini sikunya siku tangannya tidak ada sikunya dicuci atau tidak ya jawabannya tidak dicuci karena siku itu dicuci karena ikut kemana ke tangan jelas ya baik kemudian yang kedua kata Ibn Rajab ada yang wajib itu karena penyempurnaan dan dia ikut kepada selainnya contoh seperti melempar jamroh melempar jamroh ini dan kewajiban di dalam haji ya tapi kalau misalnya dia sudah luput wukuf di Aroha dia tidak wukuf di Aroha ya apakah dia wajib melempar jamroh nah jawabannya apa tidak wajib sebab melempar jamroh ini kewajiban ikut kalau dia wukuf di mana di Aroha orang yang tidak wukuf di Aroha ada haji bagi dia atau tidak tidak ada haji alhajju Aroha kata Nabi ya kalau dia sudah tidak wukuf di Aroha seluruh kegiatan setelah Aroha tidak apa tidak berlaku lagi jelas ya tidak berlaku lagi baik kemudian yang ketiga Ibn Rajab membagi ya dari kewajiban itu ada yang merupakan sebagian ibadah ya dan sebagian ini pada adatnya dia bukan ibadah nah seperti puasa kalau dia hanya mampu setengah hari saja puasa maka gugur kewajibannya seluruhnya ini pembagian yang ketiga kemudian yang keempat ya adalah dia bagian dari ibadah tapi apabila sebagiannya tidak bisa tidak bisa dia lakukan dia masih tetap dihitung sebagai ibadah ini diberi contoh Ibn Rajab seperti orang yang tidak mampu membaca surah Al-Fatiha seluruhnya maka dia baca apa yang dia mampu dia baca apa yang dia mampu dari surah Al-Fatiha baik jadi dari urean-urean ini tampak bagi kita semua bahwa kaedah yang disebut oleh penulis disini ini ada rinciannya dikerjakan sebagian dari yang diperintah kalau berat melakukan seluruh perintah jadi tidak seluruh perintah yang seorang itu berat itu dikerjakan sebagiannya sebab memang ada sebagian perintah kalau sudah gugur sebagiannya gugur apa seluruhnya maka perintah yang dimaksud dikerjakan sebagiannya disini kalau gugur yaitu perintah yang mungkin dilakukan walaupun gugur apa sebagiannya dan rinciannya tadi kita sudah sebutkan ya dua rincian ada pembagian tiga dan ada pembagian dari apa Ibn Rajab baik dan kitab Ibn Rajab Luqawait ini termasuk buku yang apa namanya sangat bagus sekali bagi siapa yang ingin melatih malakah fikihnya yang kedetailan di dalam membaca kaedah-kaedah ulama andanya dia baca buku apa Ibn Rajab dan ini buku seperti yang dikatakan oleh Ibn Abdil Hadi adalah buku yang tidak ada bandingannya tidak ada bandingannya memang hal yang menakjubkan sekali Ibn Rajab rahimah Allah SWT membawakan masail-masail mengumpulkan hal tersebut dalam kaedah-kaedah yang apa namanya sangat detail sekali dan kawait Ibn Rajab itu diringkas oleh Sheikh Abdul Rahman bin Nasir dengan judul Tuhfad ahli talap ini ringkasannya lebih mudah untuk dipahami mungkin kapan-kapan insyaAllah mudah-mudahan ada waktu lain kita akan mengkaji ringkasan dari kaedah Ibn Rajab itu kalau kita bahas kaedah Ibn Rajab ini perlu waktu kecuali kalau siap dauruh satu bulan tidak apa-apa baik selesai sudah ya kaedah ini saya kira cukup dulu habis ini sudah hampir jam 8 nah ini pembahasan kaedahnya saya sedikit yang mungkin paling lama pada dasar nanti insyaAllah kita sudah selesaikan pembahasan kitab ini baik untuk sementara saya cukupkan doa habis ini subhanakallahum hamdik Alhamdulillah terogalai terogalai